Betul sekali, first time banget aku mengikuti Blue Teesan di tahun ini. Kenalkan, nama aku Fatin. Eh, luar lagi, luar lagi, please. Iya, gak apa-apa. Agak sedikit kurang quality time sama keluarga. Jadi lebih banyak di luar, akhirnya. Sesudah menjalaninnya, mendapatkan kebahagiaan juga. Hai Blue Teesan, perkenalkan nama saya Andres Febriefam Totenggeli, asal saya dari Sulawesi Tengah. Sekarang saya berkuliah di Universitas Budi Luhur, Angkatan 2020, jurusan Fakultas Hubungan Internasional. Halo Blue Teesan, nama aku Fatina Fakria, mahasiswi Fakultas FISIP, Prodi Hubungan Internasional 2020. Halo Blue Teesan, perkenalkan, nama saya Enson Bikmando, saya dari Fakultas FISIP, Prodi Hubungan Internasional. Halo Blue Teesan, perkenalkan, nama saya Safira Tiara, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Angkatan 2020. Alhamdulillah, baik. Kabar hari ini, ya cukup baik. Baik, sangat baik, Kak. Puji Tuhan, kabar saya sangat baik, Kak. Betul sekali, first time banget aku mengikuti Blue Teesan di tahun ini. Ini pertama kalinya aku masuk ke Relawan Blue Teesan. Ya, ini baru pertama kali saya ikut Relawan. Iya, untuk pertama kalinya. Aku pengen eksplor lebih banyak pengalaman di kampus ini, soalnya kan kita karyawan, jarang ke kampus gitu ya, Kak. Jadi, pengen menemukan pengalaman-pengalaman yang lebih banyak, ketemu orang-orang yang lebih banyak gitu, pengalamannya juga pelajaran yang lebih banyak. Yang mendorong saya ikut ke Relawan ini awalnya ingin mengisi waktu luang saya. Ada beberapa hal yang ingin saya isi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Pertamanya hanya untuk mencari pengalaman baru, tapi semakin sesudah menjalaninnya, mendapatkan kebahagiaan juga. Kalau untuk yang mendorong aku sih, dari hati aku sendiri. Kenapa? Karena aku ingin berpartisipasi lebih lagi. Aku ingin menunjukkan sikap toleransi aku antar sesama berumat beragama. Makna dari kegiatan ini ya pasti ini suatu hal yang kegiatan positif. Jadi, ini secara tidak langsung berdampak baik dengan sehari-sehari saya, kegiatan-kegiatan saya, dan semuanya. Dan maknanya banyak. Pertama, karena ini kan berbagi, jadinya pastinya membawa kebahagiaan kan. Aku dapat berbagi kepada pembina jalan dan mendapatkan kebahagiaan dalam berbagi itu sendiri. Tentunya yang tadi seperti aku bilang, walaupun aku beda agama ya, aku berasal dari agama Kristen, tetapi tidak mengurangi rasa toleransi aku untuk saling menghargai, untuk saling memberikan makna yang lebih di bulan suci Ramadan ini. Kalau kita memberi kebahagiaan buat orang lain, kita otomatis juga ikut bahagia. Suka-duka awalnya, sukanya kita bertemu banyak orang dan itu pasti. Bertemu banyak teman-teman, semua dari fakultas-fakultas lain, berani karagam karakter dan itu sukanya. Dukanya, ini puasa ini, saya agak sedikit kurang quality time sama keluarga. Jadi lebih banyak di luar rakyanya, gitu. Sukanya, aku dapat bertemu sama teman-teman baru dari fakultas yang berbeda. Aku nge-manage waktu, gimana aku nge-balance antara kuliah, relawan, sama kerja aku sendiri. Oke, kalau untuk dibilang suka-duka sih, kayaknya lebih kebanyakan suka ya. Karena selama aku mengikuti Blue Thiessen ini di bulan suci Ramadan, aku banyak mengenal orang-orang baru. Bisa bertemu dengan teman-teman baru dari fakultas-fakultas lain. Yang tadinya aku nggak kenal Kak Anastasia itu siapa. Terus Kakak-kakak Cepron yang di sini aku nggak kenal. Jadi aku bisa kenal. Terus itu juga aku tadinya yang agak-agak pemalu bisa berkomunikasi dengan teman, terus teman-teman baru. Terus juga ya tentunya aku di sini merasakan aku mendapatkan keluarga yang baru juga sih. Kita pas lagi relawan itu, kita lagi UTS. UTS kita itu malam. Terus kita dari sore kan harus bagiin takjil tuh sampai sore. Nah, setelah kita bagiin takjil itu, kita harus mengerjakan UTS kita di dokter Andrus. Selain itu kan awal-awal kalau pembagian takjil itu dia masih sepi. Nah, ada pas waktu itu di tengah-tengahan hari, waktu tanggal gitu. Ada ibu-ibu udah mulai rame tuh, kalau pembagian takjil itu suka rebut-rebutan sampai kita harus kayak jangan harus dibagi-bagi dulu gitu. Jangan dorong-dorong gitu, soalnya ditarik-tarik kayak gitu sih Kak. Oh tentunya pasti dong, pasti banget. Sangat excited banget sih kalau menurut aku ya. Apalagi mudah-mudahan tahun depan, kalau masih diadakan untuk Blue Teesan tahun depan, aku pengen banget ikut. Dan kalau boleh, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan lain yang menurut aku bermanfaat bagi aku, kenapa tidak? Pastinya aku akan tetap ikut kegiatan itu. Aku bakal ikut banget, soalnya kita kan masih muda juga harus banyak mengeksplor lebih dalam apa aja kekurangan dan kelebihan kita. Soalnya kan dalam organisasi komunitas kayak gini tuh, kita menemukan jati diri kita yang sebetulnya. Tentu, jika ada kegiatan lagi, relawan seperti ini, tentu saya akan ikut lagi. Mau, pastinya mau ikut karena aku sendiri, aku ikut relawan dalam bank sampah juga. Jadi pastinya aku ikut.